Assalamualaikum Hai guys, welcome back to my youtube channel Dapur Azalea Di video sekarang, saya ingin membagikan resep cara membuat bolu kukus ombre coklat ini rasanya enak banget rasa coklatnya, walaupun tanpa dark chocolate, manisnya pas warnanya juga cantik sekali oke, untuk yang ingin tahu bagaimana proses buatnya dan apa saja bahan-bahannya just check it out but don't forget to like, comment, share and subscribe dulu ya, terima kasih langkah pertama, saya olesi dahulu loyang diameter 18 cm dengan margarin tipis-tipis lalu lapisi dengan kertas roti seperti ini selanjutnya, untuk coklatnya saya gunakan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu dilarutkan dengan 2 sendok makan air hangat, nah seperti ini sisihkan kemudian, siapkan wadah besar masukkan 5 butir telur ukuran sedang 200 gram gula pasir 1 sendok teh SP 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam lalu, mix semua bahan dengan speed tertinggi hingga putih, kental, dan berjejak setelah itu, tuang 200 gram tepung terigu secara bertahap mix dengan speed terendah aduk-aduk dulu supaya terigu tidak berhamburan kemana-mana selanjutnya, tuang 150 ml minyak sayur mix sebentar dengan speed terendah saja kemudian, tambahkan 65 ml santan saya gunakan santan instan mix dengan speed terendah sebentar saja lanjut aduk-aduk dengan menggunakan spatula sampai tidak ada bahan yang masih mengendap di bawah selanjutnya, siapkan 6 wadah kecil bagi adonan menjadi 6 bagian sama banyak selanjutnya, berikan 5 adonan coklat cair sesuai dengan tingkat kecerahan warnanya dari yang paling cerah hingga yang paling gelap dan untuk yang satu adonannya dibiarkan berwarna putih ini warnanya sudah saya aduk dan menurut saya warnanya belum pekat banget jadi saya akan tambahkan pewarna coklat seperti ini aduk-aduk hingga merata oke, selanjutnya tuang adonan putih ke loyang kemudian diratakan setelah itu, hentak-hentakan kemudian, panaskan kukusan kukus adonan pertama selama 7 menit dengan api kecil jangan lupa tutup kukusannya diberi ala serbet atau kain bersih setelah 7 menit tunggu uapnya habis dulu baru tuang adonan kedua lanjut kukus setiap layarnya selama 7 menit dan untuk warnanya diurutkan dari warna yang paling terang hingga warna yang paling gelap lakukan mengukus adonan hingga semua adonannya habis karena ini layar terakhir maka dikukusnya lebih lama yaitu 15 menit setelah 15 menit matikan api kompor kemudian angkat kue dalam keadaan masih panas sisir-sisir pinggiran loyang kemudian pindahkan kue ke cooling rack biarkan hingga dingin dulu baru nanti dipotong kalau kuenya sudah dingin kertas rotinya bisa dilepaskan oke kuenya akan saya potong-potong oke guys ini kuenya cantik banget harum sekali coklat manisnya juga pas dan ini tuh teksturnya lembut banget silahkan coba di rumah untuk camilan ataupun ide usaha juga oke banget loh thanks for watching see you on next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati